Kembali bersama kami pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Kidul mulai melakukan pemetaan terkait fenomena aneh tanah yang tiba-tiba amblas yang terjadi beberapa hari terakhir. Dari data sementara yang masuk, total terdapat 4 kecamatan dengan 11 titik lokasi yang mengalami fenomena aneh tersebut. Hujan deras yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul sejak beberapa minggu terakhir menciptakan sebuah fenomena aneh berupa tanah yang tiba-tiba amblas dan membentuk sebuah lingkaran. Diameternya ada yang mencapai 10 dengan kedalaman 5 meter. Diameter tanah amblas tersebut semakin lama semakin membesar seiring hujan yang terus terjadi di Gunung Kidul dan hingga kini mencapai 2 kali lipat dari ukuran semula. Petugas dari BPBD menyelidiki penyebab terjadinya fenomena aneh tersebut. Hasil sementara dari pemataan tersebut diketahui bahwa fenomena tanah amblas membentuk lingkaran tersebut terjadi karena tanah yang tidak kuat penahan derasnya arus dari bawah tanah. Selain itu di bawah tanah sendiri terdapat rongga-rongga yang merupakan saluran air bawah tanah atau yang sering disebut warga selama ini dengan luing tanah berongga tersebut tiba-tiba amblas dan membentuk lingkaran hingga seperti ini. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kepolisian dari Polsek Pojong memasang polis lain agar warga tidak berdekat ke lokasi tanah aplas. Untuk sementara, karena ini sebenarnya kan fenomena alam yang biasa sebenarnya, kawasan khas itu ada rongga-rongga di bawah kan, sehingga itu wajar kalau konor-konor itu terbuka, kena kendangan air, kemudian konor itu terbuka masuk ke rongga di bawah tanah. Nah ini sehingga akhirnya terjadi amblesan seperti yang terjadi di sini. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Chris Maya Wibowo, Ayus melaporkan.